Agus Yanturi, mantan anggota TNI Angkatan Darat, hanya tertunduk dan menyesali perbuatannya di depan penyidik polisi militer Angkatan Darat 1-4 Padang pada Senin sore. Tentara dengan pangkat terakhir prajurit satu ini mengakui semua tindakannya, yang mengaku-ngaku menjadi prajurit TNI aktif dan dinas di Kodim 0312 Padang. Menurut salah seorang korbannya, Roni, sebagai anggota tentara aktif, pelaku selalu meminta uang kepadanya sebagai jasa keamanan pelaksanaan proyek yang sedang dikerjakannya. Roni pun percaya dan memberikan uang kepada pelaku yang mengakibatkannya mengalami kerugian sebesar 5.500.000 rupiah. Tidak hanya Roni, rekan Roni yang dikenalkannya kepada pelaku juga menjadi korban dengan jumlah kerugian dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Yang bapak Agus Sentur ini mengaku sebagai anggota TNI dari Kodam Jaya Medan, yang mengaku sebagai masih aktif. Jadi dia menipu orang di kota Padang memakai baju anggota TNI. Bang, sini total kerugiannya bang berapa bang? 5.500.000 rupiah. Setelah itu pihak polisi militer Padang melimpahkan kasus ini kepada Polresta. Pasalnya pelaku saat ini telah menjadi warga sipil karena pelaku telah dikeluarkan dari kesatuannya 10 tahun lalu. Hasil penyelidikan yang dilakukan polisi militer TNI Angkatan Darat, sebelumnya pelaku telah pernah dipenjara di rumah tahanan Medan selama 6 bulan pada tahun 2017 lalu dengan kasus yang sama. Dari Padang, Robiha melaporkan.